Hai Patin-patin Dapat dari mana tuh Greenade Oh yang bagian Oh baiklah Yang diingat apa aja tuh Waktu-waktu di karantina 4 bulan itu Banyak Iya ketawa banget sih Nasi goreng Jadi di sekolahku ada nasi goreng Enak banget Itu enaknya banget-banget Cuma Seharusnya enggak boleh Cuma tapi enak banget Enggak Tapi meninggalin 4 bulan Enggak susah ngejarnya Semangat Ulangan susulan kan nanti itu Sempat kayak satu hari itu Aku ada jadwal Cuma hari itu juga Aku ada ulangan susulan 4 pelajaran Jadi kayak Bismillahirrahmanirrahim Dimana belajar Kejar 4 bulan ilang gitu Oke ini Kita akan melihat ya Melihat cuplikan ini Dilihat dulu nih Sama Patin Oke Saya ingat ketika itu Patin masih kelas 1 Kelas 10 Si Patin ini terlambat Masuk sekolah Dan peraturan di sekolah kami SMA 97 Anak yang terlambat Masuk sekolah Tidak diperbolehkan Masuk sekolah Pintu gerbang di kunci Patin ini nangis Mau masuk sekolah Enggak bisa Mau pulang Katanya takut sama ayahnya Akhirnya si Patin ini Saya bawa ke rumah omnya Yang kebetulan tempat tinggalnya Tidak jauh dari sekolah Dan Patin Saya sembunyikan di rumah omnya Om Mahmudin Dan saya sampaikan kepada Patin Patin Kamu nanti pulang dari rumah Om Mahmudin ini Jam 2 Seolah-olah kamu Tidak terlambat Masuk sekolah Saya lakukan itu Karena ada Kasihan dengan Patin Yang sudah nangis Mewek-mewek Seperti itu Itulah cerita Patin Yang saya alami Langsung Oke Yang tadi Guru Siapa Namanya Guru ekonomi Namanya Pak Guzali Dia ada hubungan saudara Juga sama aku Oke Nah Nangisnya tuh Sampai heboh banget gitu Pokoknya heboh deh Disitu kan ada Kursi Ada kursi Tetangga Tetangga sekolah Nangis sendirian disitu Nangis sendirian Tidak pengen masuk Tapi gak boleh Ada ketatang sekolah Disuruh pulang oleh Guru BK Gak mau Disuruh pulang oleh Balik kelas Gak mau Akhirnya saya Pak Guzali Itu keponakannya tuh Urusin Kata Guru BK Dan Guru BK Tapi kalau sudah Cipetnya muncul Ya begitulah Bentuk cuek tuh Misalnya Misalnya Merengek Minta nilai yang tinggi Terus Terus Merengek Ya kayak tadi Minta masuk sekolah Minta masuk ke dalam Padahal udah terlambat Kayak gak tau Peraturan aja Itu emang beneran Kau suka merengek ke guru Apa aja sih Ke guru yang berpotensi Untuk direngekkan Kalau pelajaran Pak Guzali Tau Fatin Bagus di pelajaran apa Lemah dimana Gitu Pastinya dia yang agak lemah Pertama dia matematika Serius Di fisika Karena aku IPS Di kini ya Tapi ayah anda Ayah anda kan guru Guru matematika Terus Ada buku yang dibuat oleh ayah Buku matematika Buku pelajaran matematika Buatan ayahnya Fatin Yang judulnya apa Matematika untuk SMA Matematika untuk SMA Beredar di Semua sekolah SMA Atau Iya Di seluruh SMA DKI Walaupun tidak Belum tentu Semua sekolah di Jakarta Itu menggunakan Berarti Karangan Bapak Bahari Lubis Bahari Lubis Berarti ayah anda Fatin Oke Nah Katanya pernah Disita handphone Selama 3 bulan Bener Iya Waktu kenapa Jadi Waktu itu apa ya Karena apa ya Iya Jadi waktu itu aku Suka banget padus Banget 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 Paduan suara kan Dan sedangkan Jadwal padus itu Bisa sampai jam 6 Akhirnya Akhirnya disita Tapi tidak apa-apa Sampai disita itu Gimana Disita sampai Gak bawa handphone 3 bulan Iya Dilihat deh Kedua teman-teman Pada main hape depan Sengaja banget Sengaja banget Terus aku Sedih banget Lumpang twitter Pakai hape teman Terus abis itu Kalau ada Ada yang Ada BBM tuh Terus ada personal message-nya Aku suka ngeliat Kayak Kok dia gini Oh sekarang dia sama ini Oh sekarang sama ini Aku tinggalan Sekarang Nyanyi itu Seminggu berapa kali Atau Bisa Tiap hari Di Jakarta saja Sekarang masih Di setiap hari Oke Nah Yang paling disuka lagunya Siapa Aku lebih suka Sekarang lagi suka Gabrielle Aplin Yang 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 Boleh refrennya Dikit gak Oke Oke Itu yang lagi suka banget Iya, panik tour. Fatin, Fatin. Wah, ya. Enak ya. Oke, kalau sekarang ngomong honor, nggak mau gitu ya. Tapi kalau makna, makna ini nih. Makna uang sebesar ini, untuk Fatin apa? Main warnet, dua paket. Nggak, deng, buat beli perusahaan paling. Main warnet, dua paket. Terus, apalagi nih, dua puluh ribu yang buat Fatin nih, besar sekali jasanya. Punya temen kali berjasa. Oh, jadi, dulu itu, pas aku pengen diketektor, aku bukan hari itu maunya. Hari ada, hari di mana aku sekolah, aku libur. Jadi aku dengan, pokoknya, udah siap banget hari itu libur, pagi-pagi udah siap. Udah niat banget. Iya, udah niat banget. Terus, tau-taunya, pas aku liat Twitter, tanggal itu justru udah nggak ada. Jadi, hari sebelum tanggal itu justru udah habis. Jadi, aku kayak, aduh gimana nih, gimana, gimana, gimana. Terus, aku kayak, aku baru cuot itu jajan, terus tinggal ngantongin sepuluh ribuan gitu. Terus kayak, aduh, ini sepuluh ribuan. BUSPA! Mana? Mana? Gila! Mana? 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 Mana dia? Mana dia? Terus, gue udah sering jajanin lo makan, jadi lo harus. Nggak apa-apa lah ya, gitu. Oke, oke. Waktu itu bilang ke kamu gimana? Dia bilang, dia akan mau. Masih inget jam berapa? Masih banget, masih banget. Oke. Jadi, itu waktu itu aku ada pelajaran geografi, aku izin. Itu inget-inget tadi Rabu, waktu jam 9 mungkin, mau istirahat pertama. Terus aku mau keluar, aku anterin dia ke Guru Piket kan, biar dia bisa izin juga. Terus aku anterin, dia bilang, itu di tangga gitu, agak grande gitu. Jadi, bilang gini, PUS, lo ada duit? Nggak, gitu kan. Berapa? Aku bilang gitu kan. Terus kata dia, mungkin ya secukupnya buat gue ongkos ke GXPO gitu kan. Terus kata dia, PUS, lo itu tau kalau dia mau daftar? Tau. Tau, oke. Terus, aku bilang, tapi cuma ada segini, aku kasih 20 ribu kan. Terus kata dia, yaudah deh, nggak apa-apa, yang penting gue masih bisa audisi, doin gue ya. Ya, ya, disitu ya, udah. Ya, gitu ya. Pernah nggak mau ucapin apa gitu ke PUS, Pak? Hah? Pernah mau ucapin apa? Wah, ada lah. Janji misalnya nanti ya, kalau aku menang ya. Ada, ada, ada. Janjinya? Janjinya, katanya kalau dia udah sukses nanti. Ntar, ntar diganti terus? Iya, diganti terus kata dia, yaudah ya PUS join gue segala macem gitu. Terus yaudah, yaudah lo jalanin aja dulu yang terbaik, segala macem gitu. Berkat 20 ribu dari PUS, Pak ya. Oke, ini kita melihat ada tempat-tempat favorit, ya. Kita lihat. Hai Fati, lo masih inget nggak ini tempat kita nongkrong dulu, kalau pulang sekolah, ya kan? Di tempat ibu mie ayam. Iya, bumi ayam yang sering bikinin lo mie. Lalu di sini dia kadang mie goreng, kadang mie ayam. Nggak tentu sih, nggak tiap hari. Tapi dia nggak suka makan pedas, saus, dia nggak suka, makannya beningan aja. Suka ngotong atau nggak buka? Nggak. Dia selalu cash kalau makan. Patin, ini tempat sport favorit kita. Lo di sini gila banget wifi, gila banget. Lo pokoknya harus update banget Twitter, lo harus update banget YouTube. Ini tempat kita ngumpul, Tin. Iya, bener banget. Terus, apalagi kita istilah kedua kan, sering ngumpul di sini. Terus, kita ngumpul di sini tuh karena kita udah kepisah kelas. Kita berdua, kangen sama lo. Patin, semoga makin sukses. Jangan lupain kita. Do the best buat karir kedepannya. We wish you. We wish you, maaf, bro. We wish you. Duh, udah lapor, maaf, belum? Nanti dia SMS suruh pulang. Ini temen-temen segengnya semua, ya? Iya, iya. Oke. Karena emang nyenang kayak uju sekolah, udah malem juga. Mau mandi apa, lu? Aku aja, lu. Sini, sini. Sini, sini. Lu nggak cerita-cerita? Oh, gitu namanya, temen. Wiss, gue tau rambut lu, di-blow, demi ke sini. Ini lagi, nambah ulang tahun. Gue tau lu pake lip gloss. Nih, temen-temen segengnya semua ngapain aja sih kalau di sekolah? Ngobrol. Ngobrol cowok. Iya, itu paling banyak Patin yang paling banyak ngomong itu. Ini temen-temen segengnya sebelas orang ya, total. Total sebelas sama Patin, kan? Oke. Pernah dijanjiin sesuatu nggak sama Patin komentar ya, kalau gue udah terkenal, gini, gini, gini. Jalan-jalan itu? Iya, iya. Yang diajak jalan-jalan itu, katanya kalau punya mobil yang hadiah dari menangnya Patin itu, saya mau diajak jalan-jalan, kan? Terus udah? Belum. Belum juga mobilnya. Bicara itu udah diniatkan. Pengen banget. Kapan? Nggak tau, gue lagi susah waktunya. Gapensi hari full, gitu. Oke, oke. Temen-temennya punya harapan apa untuk Patin? Mungkin? Siapa? Semoga makin sukses lagi. Terus, jangan sombong sama temen-temennya yang dulu selalu dukung dia. Udah gitu aja, selalu negati. Temen-temennya yang sebelahnya punya harapan apa untuk Patin? Jangan lupa sama kita, jangan lupa sama temen-temennya pokoknya. Oke, oke. Iya, ibadahnya juga jangan lupa. Terus, habis itu, jangan lupa sama temen-temen, terus sama Patinistik juga yang udah ngedukung selalu. Dari Pak Gosali punya harapan apa untuk Patin? Untuk Patin, kita tetap berharap untuk Patin ini karakter sebagai siswa, sebagai pelajar tetap bisa dipertahankan. Walaupun sekarang sudah memasuki merambah dunia entertain. Baik, baik. Patin, Patin! Kami kembali saat lagi.